Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kita saat ini sedang berada di sebuah masjid besar ya Masjid Agung, Sukoharjo Nama masjid ini adalah Masjid Baitur Rahman Tadi di depan sana sudah kita lihat tulisannya Masjid Baitur Rahman ya Kita langsung ke depan aja Kita lihat-lihat di depan sana ya Lihat dari depan supaya lebih tahu Bagaimana bentuk dari Masjid Agung, Sukoharjo Di Jawa Tengah khususnya di Suloraya Seperti Sukoharjo, Boyolali Terus Sukoharjo, Karanganyar Klaten Itu ada Masjid Agungnya Salah satunya ini Masjid Agung Sukoharjo Yang kurang lebih baru satu tahunan jadinya ini Nah ini adalah parkirannya sangat luas Di depan sini parkiran mobil teman-teman Kalau parkiran motor tadi di belakang Di sini sudah diarahkan Di menara satunya Ke atas ya Menara satunya ini Ini adalah tempat untuk wudhu wanita Jadi itu diarahkan ke sana Tempat wudhu wanita Terus hal yang sangat mengagumkan ini ada tamanya ya Jadi di dalam aula masjid itu ada Tumbuhan-tumbuhan hijaunya Di parkirannya juga ada tumbuhan-tumbuhan hijaunya di sana Dan ini sangat luas banget teman-teman Coba teman-teman lihat di sana Ada tangga naiknya Jadi Mau masuk ke tempat wudhu itu Kita naik dulu Beberapa tangga Baru masuk ke dalam Nah ini yang juga menarik Dilihat dari jalan ya teman-teman Itu menaranya ini Menaranya ini sangat mewah banget Kalau dilihat dari luar ya Apalagi masih dalam jarak antara Satu sampai Sepuluh kilo Itu masih tampak ini Menaranya Ada enam menaranya Jadi menara yang paling tinggi itu Di sebelah kanan dan sebelah kiri Ya Sebelah kiri saya ini Ya ini sudah waktunya sholat duhur Karena jam setengah Eh jam 12.04 Kita sambil jalan-jalan Menyusuri Masjid Agung ini dulu Nah teman-teman Agak ke belakang sedikit Ini adalah pintu masuk utama Jadi kalau misalkan Teman-teman pakai mobil Itu bisa parkir di sini Terus bisa langsung naik Ke masjid ya Masuk ke masjid Tapi kalau mau pakai motor Teman-teman harus Mutar dulu ke belakang Karena pakai motornya Ada di belakang sana Nah ini teman-teman bisa lihat Kemewahannya Ada Apa nam Kombinasi Antara Set masjid Keramik Dan juga Tanaman Tanaman kehijauan Dan kekuningan Sangat luar biasa Megahnya Coba kita jalan-jalan Ya teman-teman bisa lihat sana Itu ada Sebuah kaca yang Sangat bewah Dihiasi dengan Apa ya Tekstur Arsitektur yang Sangat luar biasa Bagus Speaker utama Ada di sini Jadi keras banget ini Speaker-nya Dan sebelah sana Tanamannya juga Kombinasinya Sangat luar biasa Bagusnya Nah ini Menara yang sebelah kiri Ini menara Untuk Tempat wudu pria Tempat wudu pria Terus kita lanjut Ke belakang Disini juga ada Tempat parkirnya Teman-teman Disini ada tempat parkirnya Terus ada Kantor Kantor Baitul Mal Atau BMT Kantor Baitul Mal Mirik Masjid Agung Soekarjo Atau Masjid Baitul Rahman Terus di belakang Misalnya ada Sekolahan MI MI-nya MI Baitul Rahman Nah disini Juga ada tempat Parkirnya Tempat parkir Sepeda Motor Disana Kalau mobil disini Disini juga Tempat wudu Untuk wanita Kalau misalkan Kejauhan Kesana Terpelanjur Parkir disini Itu bisa Wudu disini Nah teman-teman Bisa melihat Itu tempat wudunya Nah ini tempat wudu Wanita Disini Tempat wudu Putra Maaf Kalau wanita disana Jadi tempat wudunya Selain ada di masjid Juga ada di Parkiran Parkiran sebelah sini Nah ini pintu Masuk sebelah Kiri Kita lanjut lagi Mutar Jadi di bagian-bagian Sini itu bisa Untuk parkir ya Teman-teman Nah Bagusnya lagi Di dalamnya nanti Juga ada AC-nya AC-nya Di dalamnya Nah ini Kantor MI Kantor MI Baitur Rahman Nah ini teman-teman MI-nya Ini kelasnya Kelas MI Baitur Rahman-nya Di sini Jadi ada AC-nya juga Ini sangat dingin Nanti Sangat sejuk Dan nyaman Nah kita kembali lagi Di posisi awal Kita parkir Di sini Tadi itu motor Kita Dan itu MI-nya Tempat bermainnya Di sana Tempat bermain Dan ini pintu belakang Tapi pintu belakang ini Ditutup Jadi Satu Biar menghindari Orang-orang asing Yang Ingin Berniat jahat Maka Pintu Difokuskan ke depan semuanya Mulai dari motor Sama mobil Lewatnya depan Di sini juga ada tempat Kudunya Karena di sini ada pintu Masuk sebelah kiri Kanan Nah teman-teman bisa melihat Kubahnya Kubahnya ada dua Di sini dan di sana Sebenarnya Kita Masuk masjid Tapi nanti saya Enggak Ngomong Karena tidak boleh Tidak boleh Membawa kamera Kedalam masjid Nanti saya hanya Diam saja Di masjid Nanti teman-teman Bisa melihat Kondisi di masjid Seperti apa Ini tolong Di video ini Dalam masjidnya Tapi jangan Kelihatan gini Kamu Gini saja Tangan satu Nah Gini Ada lockernya Tempat wudu Ada air minumnya Jadi Jadi orang yang Safar ke sini Boleh minum di sini Secara gratis Nah Ini dia Masjid Agung Suko Harjo Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton